Intro Halo Sobat 100, masih bersama saya Rahmat Gurnyadi dalam program 100 Institute Kali ini kita akan membahas materi tentang perbandingan bertingkat Yaitu pada subab yang pertama perbandingan 3 variable Misal disini ada 3 variable yaitu X, Y, dan Z Dimana diketahui X banding Y sama dengan A banding B Dan Y banding Z sama dengan C berbanding D Misal A, B, C, D ini merupakan suatu konstanta Nah kita lihat dari 2 perbandingan ini terdapat 2 variable yang sama Yaitu Y nya Dimana nilai Y pada perbandingan yang pertama yaitu B Dan nilai Y pada perbandingan yang kedua yaitu C Nah misal dari 2 perbandingan ini Kita akan mencari perbandingan dari X berbanding Y berbanding Z Bagaimana caranya? Caranya adalah kita cari KPK dari nilai variable yang sama Dalam hal ini variable yang sama Y berarti kita cari KPK dari nilai-nilainya Oke misal ya Tadi diketahui X berbanding Y sama dengan A banding B Maka untuk mencari KPK nya nilai Y kita kalikan dengan C Sehingga diperoleh X banding Y sama dengan AC berbanding BC Jadi nilai Y nya sekarang menjadi BC Kemudian dari perbandingan yang kedua Y banding Z itu sama dengan C banding D Maka untuk menyamakannya kita kalikan dengan B Sehingga Y banding Z sama dengan BC berbanding BD Sekarang nilai Y nya sudah sama ya Yaitu sama-sama BC Sehingga bisa kita tentukan X banding Y banding Z sama dengan AC berbanding BC berbanding BD Karena nilai Y nya sudah sama Begini ya sobat 100 Kemudian yang kedua Apabila kita ingin mencari perbandingan dari X berbanding Z Jadi variable yang samanya yaitu Y dihilangkan Tadi diketahui bahwa X berbanding Y sama dengan A banding B Nah dari bentuk perbandingan itu bisa kita rubah menjadi bentuk pecahan Yaitu X banding Y sama dengan A banding B Ini misal persamaan yang pertama Kemudian dari yang kedua Y banding Z sama dengan C banding D Kita rubah juga dalam bentuk pecahan Maka diperoleh Y per Z sama dengan C per D Nah ini persamaan yang kedua Kemudian dari dua persamaan ini kita kalikan Sehingga X per Y dikali Y per Z sama dengan A per B dikali C per D Dari sini kita bisa sederhanakan Y nya ya kita coret atau kita hilangkan Sehingga diperoleh X per Z sama dengan AC per BD Jadi kita bisa tentukan X berbanding Z sama dengan AC dikali BD Bagaimana sobat 100? Mudah sekali kan ya? Selanjutnya kita ke contoh soal Misalkan ada soal seperti ini Perbandingan banyak siswa di kelas A dan B adalah 3 banding 2 Kemudian perbandingan banyak siswa di kelas B dan C adalah 5 banding 4 Jika jumlah siswa seluruhnya adalah 99 siswa Tentukan banyak siswa di kelas C Jadi pertanyaannya kita akan mencari banyak siswa di kelas C Oke kita jawab ya sobat 100 Nah dari soal diketahui bahwa Banyak siswa A dan B itu perbandingannya 3 banding 2 Misal banyak siswa di kelas A itu A Banyak siswa di kelas B itu B Maka A berbanding B sama dengan 3 banding 2 Dari soal juga diketahui bahwa B berbanding C sama dengan 5 berbanding 4 Nah dari sini dengan cara yang sama seperti tadi Kita akan menentukan perbandingan dari 3 variabelnya Yaitu A banding B banding C Di sini diketahui variabel yang samanya yaitu variabel B Oke jadi kita akan cari KPK dari nilai B nya yaitu 2 dan 5 Oke dari perbandingan yang pertama ya A berbanding B diketahui 3 banding 2 Maka kita cari KPK 2 dan 5 berapa sobat 100? Ya betul sekali 10 Maka supaya 10 Supaya 2 menjadi 10 Kita kalikan dengan 5 Sehingga diperoleh perbandingannya A banding B itu sama dengan 15 banding 10 Begitu juga dari perbandingan yang kedua Yaitu B banding C sama dengan 5 berbanding 4 Nilai B nya di sini 5 Maka supaya 10 Kita kalikan dengan 2 Sehingga B berbanding C sama dengan 10 berbanding 8 Nah di sini nilai B nya sudah sama yaitu sama-sama 10 Sehingga bisa kita peroleh A berbanding B berbanding C sama dengan 15 berbanding 10 berbanding 8 A nya tadi nilainya 15 B nya 10 dan C nya 8 Nah dari sini kita bisa mencari nilai dari C nya C di sini nilai perbandingannya 8 per totalnya Jadi 15 tambah 10 tambah 8 Diperoleh 33 Kita kalikan dengan siswa seluruhnya yaitu 99 Dari sini bisa kita sederhanakan ya sobat 100 99 dibagi 33 Yaitu 3 Sehingga nilai C nya 8 dikali 3 Berapa sobat 100? Ya tepat sekali 24 Jadi banyak siswa di kelas C Itu ada 24 siswa Bagaimana sobat 100? Mudah dipahami kan ya? Jika sobat 100 sudah paham dengan video penjelasan ini Sobat 100 bisa lanjut melihat atau mempelajari video penjelasan yang berikutnya Selamat belajar! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!